Shalom, habis gelap terbitlah terang. Demikian slogan perjuangan Kartini membawa terang bagi masa depan perempuan Indonesia. Membawa terang membutuhkan perjuangan. Begitu juga dengan tanggung jawab Rasul Paulus dan teman pelayanannya ketika membawa terang Kristus di Asia Kecil. Perjuangan mereka sangat berat hingga hampir mati dan putus asa. Mampu melewatinya, Paulus dengan penuh kerendahan hati berkata bahwa ini bukan karena kehebatan mereka tetapi karena mengandalkan Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Membawa terang Kristus di tengah kegelapan kita harus tetap menaruh percaya bahwa Allah setia dan akan menyatakan kesetiaannya lagi dan lagi. Tetaplah rendah hati dan penuh iman membawa terang Kristus di dunia ini karena ada Allah yang setia menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.